Bukan cuma di laboratorium canggih penuh rumus yang ribet atau di ruang kelas dengan tabung berisi cairan warna-warni, tapi kimia ada di sekitar kita. Ibu yang lagi masak di dapur, warna-warna baju yang kita pakai, hingga roket yang membawa astronot pergi ke luar angkasa, semua terbantu oleh adanya ilmu ini. Karena kimia adalah benda-benda di sekitar kita, yang kita lihat, yang kita hirup, yang membuat kita ada, dan yang memunculkan perasaan terindah yang manusia punya. Cinta. Bersiaplah menjelajah ke galaksi super raksasa, dan menciutkan diri melihat benda paling kecil di dunia, karena di sana dan di mana-manalah kita menemukan ilmu kimia. Pertama-tama, kita mesti tahu tentang apa sebenarnya ilmu ini. Kalau dibayangin, kimia itu kayak biru jodoh. Ya, karena untuk bisa bersatu dan bikin zat baru, zat-zat yang berbeda akan saling melihat kecocokan satu sama lain. Kalau ternyata cocok, mereka pun akan mendekat sampai akhirnya jadian. Oke, oke. Kita ambil contoh garam misalnya. Sebenarnya, garam itu hasil perjodohan dua unsur yang saling tarik menarik, dan akhirnya jadilah garam. Tapi, nggak cuma garam aja. Semua bahan-bahan yang kita bisa lihat, pegang, atau rasakan di dunia ini pun, kebentuknya kayak gitu juga. Karena mereka cocok satu sama lain. Karena untuk bisa bersama, kita harus saling PDKT, maka kimia juga ngajarin kita untuk paham dulu sifat-sifat dari suatu zat. Ya, di ilmu ini, kita bisa lihat deskripsi tentang mereka dulu untuk tahu kayak apa sih sifat yang zat ini, atau yang ini, atau bahkan zat yang namanya mirip ilmu terkenal ini. Ya, karena ilmu kimia ibaratnya ngebedah benda-benda di dunia, lalu dicari apa resep dan bahan-bahannya, dan kemudian dipakai untuk bikin resep-resep lain yang lebih sempurna. Dari ilmu itu, kita bisa menyusun kembali kepingan dunia untuk dipakai buat kebutuhan kita. Dan gak cuma nyampurin bahan-bahan biar jadi makanan yang tahan lama, enak, dan sehat, kimia juga bekerja untuk bikin bahan bakar paling hemat yang bikin kendaraan lebih cepat melesat. Dan bahkan lewat penelusuran jejak-jejak kehidupan yang masih tertempel di tubuh kita, kita telah menemukan misteri dibalik asal-usul kita. Dan jawabannya adalah zat ini. Sebuah zat sederhana yang lewat miliaran tahun lamanya berkembang menjadi kehidupan yang begitu indah dan rumitnya. Semua bermula dari senyawa kimia ini. Tapi jelas, butuh waktu sangat panjang sampai akhirnya ilmu kimia bisa sampai di sini. Ada ribuat percobaan yang gagal, eksperimen yang memakan korban, dan malam-malam panjang penelitian demi sebuah pembuktian. Semua dimulai dari coba-mencoba membagi bahan-bahan sesuai golongannya, dan lalu menamakannya. Itu semua didokumentasikan oleh ilmuwan ini dalam bukunya yang terkenal. Setelah itu, para ilmuwan juga mulai paham apa itu molekul, apa itu unsur, sampai apa itu atom. Sekarang, ratusan tahun setelahnya, kimia udah jauh berkembang. Bahkan bidang-bidangnya kita perlu bagi lagi saking luasnya. Karena berkat para peneliti di masa lalu itulah, kita bisa jauh lebih manfaatin kimia di hari-hari kita. Tapi tentu, sebelum bisa manfaatin, kita akan selalu perlu meneliti penyusun-nyusun suatu bahan dulu. Eh, peneliti-peneliti pengembang teori atom tadi. Mereka yang ngamatin susunan unsur sampai ke akarnya. Dan, ya, ibaratnya di kimia juga ada detektifnya. Yang memang ada bidang yang bernama kimia fisik. Di sini kita bakal melihat suatu bahan kimia dari sudut pandang fisika. Dan yang kayak udah dilihat di video kemarin tentang fisika, dari sinilah kita bisa bikin material-material maju yang berkualitas. Pastinya, ilmu kimia yang fokus pada teorinya tetap ada. Kimia teori fokus di dasar-dasar dan pengembangan ilmu kimia. Dari pengembangan model-model matematika, para ahli mendalami kimia kuantum. Dan ini jadi pegangan utama kita buat komputer masa depan yang bakal super duper cepat. Dan sewajarnya, di jaman modern kayak gini, konsep kimia bakal sering dibawa lebih terapan daripada teoritis. Dan ternyata yang mungkin terlewat oleh kita adalah fakta bahwa kimia sebenarnya sangat-sangat dekat dalam kehidupan kita. Kalau lihat di sekitar, hampir semua produk industri yang kita pakai adalah hasil kerja kimiaan organik. Dan itulah tujuan utama kimiaan organik. Menemukan zat-zat kimia dengan sifat-sifat baru yang bisa berguna. Baik itu buat industri kimia maupun buat seisi dunia. Sekarang, kalau kita lihat lebih dekat lagi, kimia nggak cuma melajarin benda-benda yang nggak hidup. Ada juga kimia organik yang fokus melajarin tentang unsur-unsur terkecil yang jadi dasar kehidupan. Dari melajarin ini, para ahli nemuin dan bikin zat-zat baru yang dasarnya 4 unsur tadi. Dari bensin yang isi kendaraan kita sampai plastik yang sekarang rasanya nggak ada abisnya. Kimia organik fokus di unsur-unsur dasarnya kehidupan. Lalu, dari sinilah muncul biokimia, bidang ilmu kimia yang pelajari kehidupan itu sendiri. Ya, kimia nggak cuma ada di sekitar kita, ya ada di dalam kita. Susunan tubuh manusia yang begitu rumit ini sebenarnya adalah hasil dari reaksi-reaksi kimia yang sederhana yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan kesadaran kita sekarang, ya kenapa kalian bisa nonton video ini, ternyata adalah fungsi kimia di sel-sel otak kita. Kita hidup dan bernafas, oksigen masuk ke tubuh kita dan ke darah, untuk metabolisme, itu semua adalah biokimia. Dan itu baru sebagian sangat kecil dari tubuh manusia. Kalau kemarin dari fisika kita tahu bahwa materi yang kita temukan baru 5% dari peraturan alam semesta, dengan kimialah kita tahu bahwa semua materi yang ada itu terbentuk hampir 14 miliar tahun lalu. Dan sampai sekarang, hanya bereaksi dan bereaksi. Berubah bentuk jadi materi satu dan materi lainnya tanpa pernah bertambah atau berkurang. Atau dengan kata lain, ya hidrogen yang terdapat di dalam tubuh kita sama dengan hidrogen-hidrogen yang ada di inti bintang-bintang di alam semesta. Kita terbuat dari bintang-bintang. Angkasa ada di dalam diri kita. Dan itulah kimia. Sedikit orang yang bisa berhasil mengerti bahwa kimia ada di sekitar kita. Apalagi jatuh cinta kepada ilmu ini. Ibu Yuni Krisnandi adalah salah satunya. Sejak kecil, ia suka berimajinasi, menjadikan rumahnya menjadi arena belajar dan bereksperimen. Rasa suka ibu Yuni akan kimia adalah pengaruh dari dua orang dalam hidupnya yang memberinya inspirasi. Dua orang yang berhasil membawanya sangat jauh dalam pemahaman ilmu kimia sampai hari ini. Pertama, ya bapak saya, dia guru kimia. Terus dia tuh di rumah. Mau gak mau jadi seperti membuat dapur tuh kayak lab. Jadi udah mulai, oh kalau mau buat, apa namanya, masak gitu kan, alat-alat dirapiin dulu di meja. Terus kemudian kita kerja, terus udah beres, dirapiin lagi. Jadi, seolah, oh, nanti belajar keteraturan, terus resep, apa gitu, bapak-bapak saya suka mengait-ngaitkan dengan, oh kalau di lab begini, lab begini. Jadi kan saya, kayaknya kok, apa namanya, kimia itu begitu ya. Terus waktu kuliah, ada yang namanya perpendang asyati. Itu dosen kimia analitik, terus dosen bimbingan saya, dia sangat menginspirasi bahwa kita bisa menemukan hal-hal yang diriset, kalau kita kan kimia murni gitu kan ya, jadi teoritis banget, tapi banyak yang bisa dikembangkan penelitian. Belajar karena cinta itu selalu menyenangkan. Buktinya Ibu Yuni berhasil meraih beasiswa untuk lanjut kuliah S2 dan S3 di Australia dan Inggris. Bahkan sampai penelitian tambahan yang membawanya ke Jerman. Selama kurang lebih 20 tahun, Ibu Yuni mengajar, meneliti, dan bagikan ilmunya ke generasi-generasi penerus di bawahnya, dan semangat belajarnya pun tidak pernah budak. Indonesia telah diberkahi ilmuwan secerdas Ibu Yuni. Tapi di masa depan, tentu Indonesia masih terus butuh peningkatan mutu dan jumlah di bidang penelitian. Indonesia butuh orang-orang yang akan meneruskan misi untuk memajukan sains. Indonesia butuh ahli ahli kimia. Yang ditutupkan itu sebetulnya kimia material. tadi ya bagaimana kita membuat atau memodifikasi suatu material menjadi yang lebih baik. Dan juga kimia untuk sensor. Sensor kimia. Sensor kimia itu bukan berarti sensor cuma oh ini bisa nge-reteksi orang lewat itu. Tapi juga dia bisa dari bau, misalnya, bisa dari gas, gas itu, lalu juga sampai ke kit untuk ngecek, misalnya, oh ini apa namanya, orang ini sebetulnya dia dari keringatnya, misalnya, apakah dia sakit diabetes atau enggak. nah itu sensor kimia sensor itu. Jadi itu background-nya sederhana sana. Elektro kimia aja sebetulnya. Terus device-nya, nah itu materialnya. Jadi kalau misalnya, orang kimia yang bisa mengeksplore material-material baru, membuat material-material baru dengan komposisi yang diinginkan, itu akan sangat, apa namanya, kompeten gitu untuk menghadapi masa depan. Dari beberapa menit tadi, kita jadi tahu kalau kimia itu enggak berhenti dicocok-mencocokkan zat. Kimia udah berhasil ngajarin kita tentang asal-muasal kehidupan. Kimia menginspirasi ilmuwan seperti Ibu Yuni untuk mau menyebarkan ilmunya selama puluhan tahun. Kita bisa ngelakuin banyak hal buat kimia ini jadi lebih menarik dan sederhana. Contohnya kita bisa bikin nama-nama unsur yang aneh menjadi istilah yang mudah diingat. Seperti membuat singkatan untuk tabel periodik yang udah sering dipraktekin. Atau ngebuat analogi-analogi simple yang ngebantu kita buat memahami konsep kimia. Misalnya kayak tadi, bisa dengan menganggap kimia kayak biro jodoh atau resep dapur. Atau kayak masak makanan, tapi resep dapurnya adalah unsur kimia. Pada akhirnya, nonton video ini juga gak cukup buat kalian mengerti semua hal tentang kimia. Masih banyak banget hal keren yang akan ditemuin kalau melajarin ilmu yang satu ini. Ibaratnya, belajar kimia itu seperti kita bertemu dengan banyak teman baru. Dari sana, kita bisa lebih memahami banyak cerita-cerita orang yang gak kita ketahui sebelumnya dan jadi lebih memahami sifat-sifat mereka. Begitu juga dengan kimia, kita bisa lebih tahu kenapa suatu kejadian bisa terjadi. Tahu sifat-sifat zat di alam dan cara menanganinya dan tentu menjadi tahu ketika harus mencari solusi dari masalah yang terjadi. Kita bisa ikutin kata-kata ahli kimia yang saking luar biasanya pernah dapat Nobel dua kali ini. Mary Curie. Segala sesuatu di hidup kita ada bukan untuk ditakuti, tapi dimengerti. Dengan mengerti kimia, walaupun mungkin cuma dasarnya, kita bisa hidup dengan lebih kritis dan lebih berbicara. Di episode ini, kita berhasil tahu dan kenal lebih dekat dengan kimia, sebuah ilmu yang berdasar zat-zat yang membentuk benda-benda di sekeliling kita dan tentu saja isi makhluk alam semesta lainnya. Itulah kenapa setelah ini kita akan lanjut mengamati mereka lewat ilmu yang melusuri lingkungan kita dan mendalami semua manusia, hewan, dan tubuhan yang ada. Sampai bertemu lagi di Biologi. Terima kasih telah menonton!